Intro Ya itu, intinya saya kan ikut keputusan dari ibu ketua umum Saya ditugaskan apa, ditugaskan dimana, saya hidup beli Intro Nah dari sini saya sangat heran sekali ya Kenapa ya begitu dipaksakan ya Yaitu berharap Ibran sebagai cawapres Dari salah satu cawapres tertentu Ya anda pasti tau lah capresnya siapa Yang menginginkan Ibran menjadi cawapres disitu Terlihat disini menurut saya terlalu dipaksakan Apalagi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini Yaitu minimal capres dan cawapres itu usianya 40 tahun Tetapi juga dipaksakan Disini pada waktu lalu juga ada yang menggugat usia capres dan cawapres Padahal juga sudah detik-detik ya Yaitu pendaftaran capres dan cawapres di KPU Terakhir dari berita yang beredar itu tanggal 21 Oktober mendatang Nah artinya disini apa kurang 10 hari lagi 10 hari lagi pendaftaran capres dan cawapres itu ditutup Yaitu akhir lah Akhir pendaftaran capres dan cawapres Tetapi disini terlihat dipaksakan Dan bahkan juga dari Gibran sendiri juga sudah menolak dengan tegas Yaitu bahkan dari berita-berita yang beredar Tidak maulah dibujuk rayu dan lain sebagainya Dan akan tegak lurus bersama ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Dan bahkan juga dari sini pada waktu lalu ketika Presiden Joko Widodo Mengomentari tentang Gibran sebagai cawapres Dari salah satu capres tertentu Disitu juga Presiden tegas menolak Jadi disini kurang apa coba Tetapi disisi lain yaitu baliho-baliho banner-banner itu sudah beredar Bahkan juga Gibran disandingkan dengan salah satu capres tertentu Menurut saya juga sangat aneh dan lucu Ada apa ini semua ya Apakah ini seolah-olah mau memframing Yaitu Presiden Joko Widodo Yaitu membangun dinasti politik dan sebagainya Kita ketahui kan pada waktu lalu secara kebetulan Gibran sebagai wali kota Solo Dipilih oleh masyarakat Solo sebagai wali kota Bahkan juga ada menantu dari Presiden Joko Widodo Bobby Nasution juga memimpin sebagai wali kota Medan Dan secara kebetulan juga Kaisang menjadi ketua umum PSI Tapi saat ini yaitu ada berita yang menyebut Bahkan juga dari Gerindra sendiri Seolah-olah ngotot lah Yaitu Gibran disini dijadikan cawapres dari Pak Prabowo Subianto Disini bahkan juga ditanggapi oleh Ferdinand Hutahian Pernyataan ini bahkan tak dianggap layak untuk dihormati oleh Prabowo dan para pendukungnya Nafsu berkuasa yang telah mematikan akal sehatnya Terus menggoda Gibran dan juga Presiden Jokowi Jadi cawapres kok gak percaya diri Tanpa Gibran, tanpa Jokowi Ah lemah ini menurut dari Ferdinand Seperti ini padahal sudah dijawab Telak loh Sudah dijawab tegas oleh Gibran disini Nah jadi disini yaitu tawaran cawapres kuada Gibran disini sangat banyak Dari kompetitor juga ada Dari cawapres ABC juga ada Tetapi disini bahkan juga sudah tegas menolak ya Tetapi menurut saya sangat dipaksakan sekali ya Yaitu pencalonan Gibran disini Kemarin juga waktu diselah-selah Rakanas Pak Ketua TPN Pak Arsa juga memanggil saya Untuk ikut bergabung di dalam TPN Yaitu Intinya saya kan Ikut keputusan dari Ibu Ketua Umum Saya ditugaskan apa Ditugaskan dimana Saya mengikut beli Nah menurut saya disini sudah tegas lah Yaitu bahwa Gibran Raka Bumbun disini Yaitu Nurut apa kata Ketua Umum Mau ditugaskan dimana juga akan nurut Bahkan pada waktu lalu juga Gibran Sudah dijadikan tim dari pemenangan Ganjar Pranowo Menurut saya itu sudah final lah Menurut saya sudah final Jadi tidak usah di otak atik disini Menurut saya sudah final Dari sini saya penasaran ya Kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa sih Itu dari cuitan Ferdinand Hutayan disini Jangan sampai hilang ekspos ini Disini prestasinya kan hanya ngandelin keluarga Jokowi dan foto-foto bareng bang Kalau gak salah bukannya sudah pernah jadi tim pemenangan Ganjar ya Tolak belakang dengan 5 tahun lalu yang sangat barbar terhadap keluarga ini Nafsu kayak terong mentah Tenaga kayak terong rebus Bisa jadi karena terhuma berkali-kali kalah Nafsu berkuasanya sangat tinggi Gak peduli tabrak sana-tabrak sini Tidak punya rasa percaya diri Dan tidak punya etika berpolitik Apalagi PDIP juga terkesan membiarkan Semua kader PDIP adalah petugas partai Bu Ketum juga bilang bahwa dia juga petugas partai Jadi semua instruksi dari partai Nah saya heran ya Kemarin juga ada yaitu selebaran Tentang politik dinasti dari Presiden Joko Widodo Dan bahkan pada waktu itu Disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya Di acara Car Free Day pada hari minggu yang lalu di Jakarta Nah apakah ini adalah memang Yaitu pembentukan opini ya Pembentukan opini Apalagi disini juga secara terang-terangan Memang keluarga Presiden Joko Widodo Banyak yang melirik Bahkan dari partai-partai juga banyak yang melirik Masyarakat juga memilik terbukti disini Yaitu Gibran Bobi Nasution Memimpin sebagai wali kota Dan bahkan juga Kaisang dipercaya Sebagai ketua PSI Dan saat ini Gibran akan juga dikejar-kejar Untuk jadi cawapres salah satu cawapres tertentu Akhirnya pada waktu lalu ada Selebaran yang memframing Seolah-olah Presiden Joko Widodo itu Membentuk politik dinasti Nah apakah ini kebetulan Atau memang sudah didesain sedemikian rupa Oleh kompetitor-kompetitor dari cawres-cawres tertentu Sehingga ingin menggerus Yaitu suara dari Presiden Joko Widodo Jari telunjuk dari Presiden Joko Widodo Menurut saya ini juga sebuah kepanikan ya Sebuah kepanikan lawan-lawan Dari Presiden Joko Widodo Karena terbukti pada waktu lalu Juga ada selebaran yang memframing Seolah-olah Presiden Joko Widodo Membentuk politik dinasti Nah bahkan pada waktu lalu Disini juga ada berita Menurut saya juga aneh sekali Beredar kaos Prabowo Gibran PBB kita tunggu keputusan MK Nah apakah Dari sini Gibran itu Apakah sudah setuju Yaitu ketika MK Mengabulkan Atau memutuskan Usia capres 35 Dan seterusnya Apakah Gibran langsung Dijadikan sebagai cawapres Pada pendaftaran di pemilu mendatang Ini juga sebuah tanda tanya ya Disini seolah-olah beritanya Memang Gibran sudah Mendengar Atau sudah memutuskan lah Akan menjadi cawapres Dari capres tertentu Tapi dari Berita dan statement dari Gibran Menurut saya Itu sudah tegas ditolak lah Jadi cawapres Capres menurut saya sudah ditolak Oleh Gibran Raka Bumi Raka Dan menunggu keputusan Atau arahan dari Ketua Umum BDI Perjuangan Megapati Soekarno Putri Disini beredar Sebuah video pendek Yang menggambarkan Tumpukan kaos bertuliskan Prabowo Gibran Di sosial media Yang menuai polemik Di kalangan masyarakat Sekjen Partai Bulan Bintang Afriansyah Nur Menuturkan bahwa itu Ekspresi dan aspirasi Masyarakat yang Mengidolakan sosok Prabowo Dan Gibran Agar bisa dipasangkan Dalam konsultasi Bilpres 2024 Afriansyah tidak menutup mata Adanya loyalis dan simpatisan Prabowo dan Gibran Yang sudah melakukan persiapan Untuk mendukung Dua tokoh tersebut Ya memang Sebagian besar pendukung Gibran Dan Prabowo ini kan Sudah bergerak Mereka sangat mengidolakan Pak Prabowo dan Gibran Ya kita tunggulah Antusiasme Rakyat Indonesia Untuk Prabowo Gibran ini Kata Afriansyah Kepada kantor berita politik Rimel Senin pada 9 Oktober Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ini mengatakan Bahwa saat ini Munculnya isu pasangan Prabowo Gibran Sangat kencang Di kalangan akar rumput Ya memang Saat ini Isu yang berkembang Soal pasangan Prabowo Gibran Ini sangat kuat Bahkan Saya sempat katakan Beberapa waktu lalu Dan hari yang lalu Ujarnya Pihaknya meminta Agar masyarakat bersabar Menunggu kepastian Hukum gugatan Ihwal batas usia Capres dan jawab Capres di Mahkamah Konstitusi Tapi kalau dilihat Dari sini Menurut saya juga Tidak akan lolos ya Apalagi juga sudah Mendesak Disini sudah mendesak Dan pada waktu lalu juga Sudah ditegaskan oleh Pak Mahfud MD Yang berhak Mengganti Yaitu batas usia Capres dan jawab Pres itu adalah Dari anggota DPR sendiri Jadi menurut saya Disini Tidak akan bisa lah Yaitu MK Merubah Putusan usia Capres dan jawab Pres menurut saya Tidak bisa Kalau dari statement Dari Pak Mahfud MD Karena bukan Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Ya apapunillah Untuk Pilpres 2024 Mendatang Semoga saja Berjalan dengan lancar Berjalan dengan aman Dan yang paling penting Adalah berjalan dengan Jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!